Oke, kemudian di depan kita ada Toyota Haki Changi Nova ya, kondisi dari bodi depan tampak, platnya R ya, warna silver Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kiri Untuk Toyota Haki Changi Nova-nya, tampak ya, kondisi masih terlihat tampak mulus ya, kondisi jet-nya Nah, disini mari kita cek untuk keterangannya Oke, Toyota Haki Nova-nya, tipe-nya G ya, sudah Euro, ini itu BM tahun 2007, harga 119 juta Neku, tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera ini Nah, kondisi istimewa, nah, seberapa istimewa, mari kita cek Harga 119 juta, Toyota Haki Nova, tipe G, sudah Euro ini ya Nah, sekilas tadi kita cek untuk eksterior, tampak ya Masih rapi dan jet-nya bagus Kemudian kondisi dari bodi belakang Untuk Toyota Haki Nova-nya ini Tampak ya, sudah ada sensor parkingnya ya, di belakang Dan, kondisi dari bodi samping sebelah kanan Tampak ya Oke Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak Dan untuk Untuk kondisi bannya tampak ini Nah Masih 85% ya, untuk profil bannya Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak Nah, bagi yang berminat, nanti bisa menghubungi nomor yang tertera tadi Toyota Geceg Innova, 119 juta Platnya R Kemudian di sebelahnya Ada Toyota Rush, warna hitam Platnya AB ya Kondisi dari bodi depan tampak Oke Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya Nah, untuk keterangannya mari kita cek Toyota Rush, tipe S Tertinggi ya ini ya TRD Sportivo, penggerak metik Tahunnya 2013, harga dibuka 139 juta Masih bisa Nego Nego bisa menghubungi nomor yang tertera ini Oke Ya Tanya unit, tanya kelengkapan suratnya Bisa menghubungi nomor yang tertera Oke Nah, sekiranya kita akan cek untuk kondisi eksteriornya Kondisi dari bodi depan Oke, tampak ya Sudah ada Bember depannya ya Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri Velgnya udah racing Hitam lagi ya Makin menambah cakep ini unit Toyota Rushnya ini ya Oke Lebih terlihat garang Dan ganteng pastinya ya Nah, kondisi dari bodi Samping sebelah kiri Untuk Toyota Rushnya ini Tambah Dan kondisi dari bodi Belagang Untuk Toyota Rushnya ini Penggeraknya metik Tepanya S Tipe tertinggi TRD Sportivo Masih terpasang dengan sempurna Konde Konde untuk melindungi ban syarap Di pintu belakangnya Kemudian kondisi dari bodi Samping sebelah Kanan belakang Dan Samping kanan Tampak ya Masih ganteng nih ya Oke Oke, selanjutnya Di Depan kita ada Toyota Innova Reborn Oh ganteng ini Warna putih Warna apa murid Platnya AB Kondisi dari bodi depan Tambah ini ya Kondisi dari bodi Samping sebelah kiri AB nya disini AB Sleman ya Nah Masih lokal Lokal Jogja ya Nah Kondisi dari bodi Samping sebelah kiri Kondisi dari bodi Belakang Tambah Nah disini Tipe nya V ya 2400 cc Berarti Mesinnya diesel Bahan bakar Solar Nah 2400 cc disini Dan kondisi dari Bodi samping Sebelah Kanan belakang Untuk Toyota Innova Reborn nya Tambah Oke Nah Disini Untuk keterangannya Mari kita cek Nah untuk keterangannya Mari kita cek ya Disini Toyota Innova Reborn nya Tipe nya V 2400 cc Mesinnya diesel Tahunnya 2018 Penggerak nya Matic Harga dibuka 345 678 juta Nah nanti Harga cash nya 360 juta Masih bisa nego pasti Nego tanya unit Bisa menghubungi Di nomor yang tertera ini Nih Oke ya Apa ya Mari kita cek sekilas Set Di nomor 081 ini ya 227 292 256 Oke Nah Untuk keterangan disini Abis liman tahun pertama Istimewa Full orisinil Luar dalam ya Service record Nasmoco Toyota Pastinya kemudian Tipe V solar Transmite simetrik Warna putih Jarang ada ya Bahan bakar Diesel Bahan bakar solar Mesinnya diesel KM masih 40 ribuan Baru 40 ribu ya KM nya ya Tahun 2018 Padahal ya Service Buku service Kunci serap Dan dokumen Ready Komplit Nah nanti Tanya-tanya unit Nego Dan Tanya-tanya surat kelengkapan Bisa menghubungi Di nomor yang tertera tadi Oke Kondisinya dari tampak Secara eksterior Masih sangat ganteng ya Terawat sekali nih unitnya Unit keluarga Bisa diajak Kemana aja Keliling Kabupaten Pulau Dan Provinsi Bisa Oke Kita sudah mengetikan izin dari pemilik unit Kita akan sekiras mengecek Kondisi Interiornya Nah kondisi dari Sisi Dalam Pintu baris Pertama Sisi penumpang Tampak ya Terawat Masih sangat rapi Dan Sekiras saya Mencium aroma dalamnya Masih tercium Aroma Fabric Dan Seperti mobil baru Pada umumnya Dan Pasti unit ini sangat terawat Nah kondisi untuk dashboardnya Seperti tampak ya Wah Sangat elegan ini ya Untuk Teta Innova Yang di peta terbaru ini Innova Reborn Sangat elegan Masih rawat Masih Bagus Dan sangat terawat Pastinya sangat terawat ini Dan Untuk Joknya Fabric Dan fabriknya istimewa ini ya Ada Petrolnya Membuat Mempermanis ya Nah kondisi dari Untuk Stirnya Pastinya Masih kulit jeruk ya Untuk stirnya Rawat Mobil rawatan Dan Kondisi dari Interior Untuk entertainment Sudah ada build in Dan untuk Penggeraknya Matic Dan di atas Sudah ada Iluminasinya Warna biru Ini bisa Membuat efek Tenang ya Baik dari Sisi penumpang Baris pertama Malaupun baris kedua Dan baris kedua Juga ada Efek Iluminasinya Di Double blowernya Dan Bangku Baris pertama penumpang Tampak sangat terawat Dan rapi Oke Dan kita cek Untuk baris kedua Untuk baris keduanya Nah Tampak ya Sangat lega Untuk posisi Posisi kaki Untuk penumpang Baris kedua Sangat lega Serta Untuk Kondisi Bangku Baris kedua Untuk penumpang Juga sangat terawat Juga sangat terawat Nah disini Ya Untuk bangku baris Kedua Untuk isi penumpang Sangat terawat juga Dan di baris kedua Penumpang ketiga Sudah ada Sandaran kepalanya Dan Untuk Separator Untuk penumpang Baris kedua Ada Jika Tidak Menampung Penumpang Tiga penumpang Di baris kedua Bisa dilipat Dan Disini ada Iluminasinya Di atas Double blowernya Nah ini bisa Membuat tenang Dari si penumpang Bisa nyaman Dan begitu juga Di baris ketiga Baris ketiga Untuk Penumpang Jangan Nova ini Juga Dari si kaki Lega ya Nah Untuk tempat duduk Juga Nyaman Polanya sama Polanya mewah ya Untuk Bahan fabricnya Untuk Bangku Penumpang Di Unit Innova Reborn ini Dan sudah ada Red Defender di belakang Dan Bagi pemirsa Yang Menginginkan Unit ini Nanti bisa Menghubungi Di nomor yang Tertera ya Untuk Kondisi Dari Mesinnya Mari kita Sekilas cek ya Nah Nampak Disini Kondisi Ruang Mesin Terlihat Bersih ya Untuk Kondisi Mesinnya Bersih Dan ini Pasti Terawat Nah Mesinnya Sudah Di Start Engine Terdengar Suaranya Ya Tidak Sekasar Diesel Sebelumnya Ya Ini Sudah Termasuk Halus Ya Untuk Suaranya Untuk Diesel Yang Innova Reborn Ini Oke Kondisi Dari Samping Sebelah Kiri Untuk Mesinnya Dan untuk Tulangannya Disini Terlihat Ya Tampak Disini Barangnya Bagus Oke Oke Barangnya Bagus Belum Anu Ini Gak ada Bekas Exident Ya Berarti Aman Kondisi Aman Barangnya Oke Untuk Tulangan Apronnya Ya Nah Ditambah Nah Ya Ini Kondisi Untuk Mesin Dan Tulangan Depan Apron Juga Tambah Sangat Bagus Istimewa Kondisi Barang Simpanan Ya Nah Kondisi Di Cupnya Ada Beradam Suara Mesin Beradam Panah Juga Nah Tampak Disini Masih Rapi Untuk Cupnya Oke Nah Listnya Masih Rapi Ini Kondisi Mobil Memang Dipakai Dengan Hati-hati Dan Terawat Untuk Toyota Innova Rebornnya Ini Nah Dan Untuk Kondisi Dari Ini Apa Namanya Profil Bannya Masih Cukup Ya 80% Untuk Kondisi Bannya Matic Untuk Bislenya Nah Oke Kondisi Unit Ini Emang Istimewa Nah Di Nomor Yang Tertera Untuk Harga Case Nya 360 Juta Dan Harga Kredit Nanti 345 678 Ribu Ya 345 Juta 678 Ribu Maksudnya Oke Silahkan Bagi pemirsa Yang Menginginkan Unit Ini Nanti Bisa Menghubungi Di Nomor Yang Tertera Untuk Toyota Innova Reborn Seperti Tampak Di Layar Pemirsa Oke Selanjutnya Di depannya Ada Unit Grand Mag Blind Van Kondisi Dari Bodi Samping Sebelah Kiri Tambah Kondisi Dari Bodi Depan Tambah Kondisi Dari Bodi Samping Sebelah Kanan Unit Untuk Grand Mag Blind Van Dari Eksterior Tampak Masih Rapi Kondisi Dari Bodi Belakang Untuk Grand Mag Blind Van Pemakaiannya Juga Terlihat Sangat rapi Masih rapi Disini Pemakaiannya Terawat Untuk Blind Van Grand Mag Plat Warna Putih Seperti Tampak Di Layar Pemirsa Untuk Kondisinya Sangat Terawat Oke Nah Kemudian Oke 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 Untuk Kemudian Disini Harga Yang Dibuka Untuk Grand Mag Blind Van Harga Rp 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 Untuk Grand Mag Blind Van AA Plat AA 1300cc Sudah AC Tahunnya 2019 Keterangan Tangan Pertama Pemakaian Pribadi Bukan Bekas PT Pajak Panjang Bulan 12 Oris Ini Luar Dalam Service Rutin DH Harga Dibuka Rp 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 Untuk Grand Mag Blind Van Ini Tampak Terlihat Sangat Mulus Seperti Di Layar Pemirsa Cocok Untuk Anda Yang Memiliki Usaha Logistik Memobilisasi Barang Degangan Anda Memindahkan Dari Satu Tempat Ketempat Yang Satunya Kios Satu Kios Satu Jatunya Lagi Anda Memiliki Tampak Usaha Yang Cocok Untuk Membuat Barang Degangan Anda Yang Bisa Terlindungi Dari Cahaya Maupun Dari Hujan Oke Selanjutnya Di Sebelahnya Ada Kiapikanto Kiapikanto Cosmo Di sini Warnanya Seperti Tampak Platnya AP Kondisi Dari bodi Depan Tampak Kondisi Dari bodi Samping Sebelah Kanan Juga Tampak Nah Untuk Keterangannya Di sini Di sini Kiapikanto SE 1100 CC AP Kota AP Jogja Ya 2009 Manual Harga Dibukan 65 Juta Cash Nya 69 Juta Nego Tanya Judith Nanti Bisa Menghubungi Nomor Yang Terterrain Anda Yang Sedang Mencari Kiapikanto Di sini Ada Oke Keterangan AP Kota Tanah Pertama Pangan Pribadi Pajak Tahun 2009 Pajak Panjang Sampai Bulan Agustus 2022 Warna Orange Metallic Warna Fulit Pikanto KM 80 000 2009 Full Original Terawat Service Service Routine Di Kia Oke Buku Service Asli Cadangan Original Adra Interior Original Bersih Asli Build Up CBU Pell Racing Original Ban Masih Bagus Semua Kemudian Tinggal Pake Semua CD Sudah Ada Power Staring Power Window Pair Belakang Pell Racing Alarm Sudah Ada Proc Lamp Sendor Pakir Dan Lain Dan Kondisi Dari Bannya Seperti Tambah Di Layar Pemirsa Sama Di Empat Sis Masih 80% Kondisi Dari Kampi Cantu Tambah